Yo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi ya dan kali ini kita bakal bahas tekstur lagi ya jadi ini sebenernya tekstur barebone dan ini dia udah update buat Minecraft 1.20 ya guys ya ya jadi tekstur barebone ini buat yang belum tau aja ya ini dipake buat kayak trailer dari Minecraft ya jadi buat orang-orang yang penasaran teksturnya apa nah ini dia teksturnya guys dan pastinya dia udah masuk untuk semua tekstur trail and tells update nah daripada kelamaan mungkin kita bakal langsung aja ngebahas biar gak kelamaan gitu ya guys ya oke, skuy oke guys ini udah saya pasang di Minecraft saya versi 1.20.0 dan kita bakal langsung aja cek jadi ini barebone tekstur pack simplify your world dan juga saya pake phantoms rtx trailer pack kalo yang bawah ini sebenernya ini cuman kayak rtx nya doang jadi biar lebih keren dan juga biar lebih mirip kayak trailernya karena untuk awannya atau environment nya juga beda nah daripada kelamaan mungkin kita bakal langsung aja guys ya oke, kita udah masuk di mapnya ini map yang sama kayak kemarin yang saya bahas juga oh iya, by the way kalo kalian liat di bagian langit ini langitnya biru banget ini kayak, apa namanya kayak di tekstur trailer ya maksudnya kayak di video trailernya Minecraft ya tampilannya kayak gini ya birunya lebih dapet ya untuk warna langitnya wih deh, udah keren nih, udah cakep dan juga posisi matahari kalo pake tekstur yang tadi kalo gak salah dia diagonal ya nah jadi kurang lebih seperti ini dan ini sebenernya bukan cuman ini doang ini ada kemampuan untuk ray tracingnya guys emm, agak lama emang ya oke cuman ini teksturnya kenapa jadi loh, kenapa jadi ngebug gini ya ini karena tekstur RTXnya tak taruh bawah kayaknya jadinya ngebug gini guys yaudah gak apa-apa lah kita pake yang biasa aja kali ya gak usah pake RTX karena tangannya juga ngeganggu guys yaudahlah nah gini aja kali ya sorry banget tadi itu ada kesalahan yang tidak diinginkan oke, jadi kalo misalkan kalian ngegaruk-garuk sand ya jadi kurang lebih kayak gini dia tuh teksturnya bakal ada juga ya berubah juga ya oke, nah jadi jadi pasir biasa kayak gitu guys nah ini untuk 120 semua teksturnya udah masuk guys santu ya ya tenang aja ya nah jadi kurang lebih kayak gitu gravelnya juga udah ada cuman kalo untuk sas gravel kayak nyaru ya tuh, jadi bentuknya kayak gini guys kayak cuman ada garis-garis doang kayak gitu tuh ya kita coba garuk dulu nih, pasti gak bakal dapet apa-apa karena ini ya saya taruh sendiri ya nah jadi kurang lebih kayak gitu lah dan juga animasi dari tampilan depannya juga begini guys oke, jadi gitu ya nah jadi untuk tekstur dari potnya semua seperti ini guys nah jadi kayak gitu ya dan juga ada gambar-gambar kayak pancingan segala macem ini semuanya udah masuk dan ini juga udah teksturnya disesuaikan nama ini ya buat barebone ya guys pokoknya cakep banget jadi semuanya udah masuk nih untuk tekstur dari apa? decorated potnya ya pola-polanya udah masuk semua patternnya yoi, mantep gak? dan kita beralih ke bagian ini apa namanya? cherry ini yang baru ya untuk minecraft 1.20 pastinya dan ini pohonnya kayak gini oke, jadi seperti itu bentuknya kayak gak terlalu banyak berubah ya dari tekstur minecraft cuman kayaknya ini 8 pixel deh keliatannya lebih smooth maksudnya tuh kalau 16 kan pasti ada kayak tambahan tekstur lagi yang lain ya tapi gak tau ya ini mungkin tekstur 16 yang dibikin polanya jadi 8 pixel apa gimana nah jadi untuk pohonnya kayak gini guys ya jadi ini pohon yang saya bikin sendiri sebenernya pohon biasa sih tak tanemin nih ditambahin aja di custom aja sedikit jadi seperti itu dan juga untuk kayunya jadi kayak gini sip, dia tuh lebih kecil pixelnya oke, ini kayu luarnya dan ini yang dibikin pas sisi gitu bar block lah kalau gak salah dan ini kayu biasa jadi warna pink, pinky gimana gitu cewek pasti suka nih ya nah, yang ini adalah yang bar block yang dikelet dan ini planknya oke, jadi warnanya kayak gitu sip, dan juga bunga sakura sih apa namanya daunnya udah masuk juga ya ada stairs juga disini oke, dan juga slabnya fence-nya ada gate-nya juga button-nya oke, pressure plate dan juga ada trap door door-nya juga nah, pintunya kayak gini guys buat kalian yang suka bikin rumah pakai yang warna pinky-pinggi gini ya begini tampilannya ya trap door-nya juga cakep sebenarnya oke, gak terlalu banyak perubahan dari basic minecraft ya tapi ya dibikin kayak ciri khas bearbone gitu dan juga pink petals-nya jadi ini kita bakal coba taruh seperti itu oke, 2, 3, 4 ya, gini aja sih ada 4 stage dan juga untuk bot-nya nah, kalau untuk bot-nya sama kayak yang apa, oak lah ya sama lah ya, kita bakal coba samain ya harusnya sama gak ada perbedaan cuman jadi beda warna aja nah, kurang lebih kayak gitu dan ini yang bonus chest eh, bonus chest apa? bot-witches ya dan juga kita beralih ke yang bembu nah, bembu udah masuk ini bembu playing kalau gak salah ya ini yang apa, bambu yang masih hijau kalau gak salah ini didapetin pas kalian crafting 9 gitu ya dari bambu yang ini guys nah, ini dibikin 9 block dia bakal jadi kayak gini dan dikelet jadi seperti ini dan kedua-duanya kalau di crafting ya kita bakal coba crafting disini dia bakal hasilnya sama jadi kita bakal coba dapetnya 2 jadi bambu yang ini nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya dan juga ini mosaic yang hasil dari apa namanya di slab gitu ya kalau gak salah ya kita bakal coba jadi cara bikinnya gini buat yang belum tau aja jadi kita bakal coba untuk bikin yang slabnya dulu kalau gak salah gini ya slabnya terus kita bakalan coba ini pindahin dan gini aja kalau gak salah gini deh nah, langsung jadi mosaic ya nah, jadi ini mosaic juga bisa dibikin jadi apa namanya stairs ya jadi kayak gini ini pintu jadi kurang lebih seperti ini trapdoornya ya kan dan juga ini slabnya dan ini yang mosaic slabnya jadi kurang lebih seperti ini untuk warna-warnanya fence-nya gate-nya juga jadi kayak gitu plate apa? pressure plate ya pressure plate button-nya oke dan ini untuk rakitnya jadi boat biasa dan juga boat with chest wede next-nya adalah sniffer jadi sniffer kayak gini guys pixelnya udah dibikin lebih minim disesuaikan nama ciri khas barebone yang cuma 8 pixel kah atau 16 di compress jadi 8 gitu ya kayak gini lah dia bentuknya warna-warnanya juga oke wih, dalamnya kayak begini guys wah, kita bisa tinggal di dalam sniffer oh my god ternyata di dalamnya begini ya simple but simple ini jadi untuk kakinya begitu doang guys wow oke kurang lebih kayak gini kalau untuk yang sniffer dan juga berikutnya ini adalah camel jadi camel begini warnanya buset sama semua ya plain butt ini kuning ya kuning semua ya oke jadi tinggal dikasih saddle doang ya jadi ngasih saddle-nya juga gak perlu ke daleman apa namanya tuh ke inventory-nya maksudnya jadi tinggal gini aja set wih beginilah hasil begitu udah dikasih saddle ya sip jadi seperti itu dan juga berikutnya adalah sniffer egg ini kalau misalkan kalian dapet 2 sniffer dari laut atau dari mana di breed dan taruh di atas moss dia bakal 10 menit itu hatch atau menetas ya nah jadi begini yang udah apa namanya retak dan ini yang masih full gitu kan ini gak terlalu banyak perubahan ya jujur sama yang versi vanilanya dan itemnya juga seperti ini guys dan juga untuk torch flower nah kalau torch flower dia tuh kayaknya belum masuk coy soalnya dia masih bentuknya begini masih bawaan minecraft banget ini loh kalau yang ini kayaknya udah berubah kalau picture pot ya atau picture picture plan ya kalau gak salah ya atau ini udah berubah ya tapi saya gak tau ya saya ngerasanya kayak masih sama aja kayak versi sebelumnya maksudnya kayak masih sama bawaan minecraft aja sebenernya nah teksturnya gini guys kalau yang di item frame maksudnya kayak kayak gini tapi kalau yang ini gak tau deh ada perubahan apa enggak ya kayak sih ada perubahan ya nah nextnya adalah chisel bookshelf kemarin di multipixel saya gak bahas karena kelupaan ya jadi untuk tekstur multipixel di bagian didingnya bisa dijadiin tembok jadi kurang lebih kayak gini dan di bagian atasnya seperti ini ya nah jadi kayak gitu lumayan kalau buat bikin lantai ini keren coy mantep asli ya jadi kalian tinggal bikin lantai aja tuh mantep jujur bagus banget jadi untuk polanya saya suka banget ya boleh nih ntar kalau survival lagi kita bikin lantainya dari chisel bookshelf ya mantep coy dan kalau misalnya kita atur buku juga bentuknya sama ya kita ambil dulu bukunya taruh lagi nah jadi kurang lebih kayak gitu tinggal kita lengkapin oke nextnya itu ke bagian sign jadi untuk signnya kayak gini dia tuh udah berubah juga sign dari wow ini hampir sama ya kayak polanya sama kayak boat with chest atau rakitnya ya maksudnya sama kayak rakit nih bentuk dari signnya saya suka sih sama yang satu ini jadi kayak diikat gitu loh oke kalau untuk hanging signnya jadi kurang lebih kayak gini ini untuk oaknya birch spruce ini dark oak jungle akacia eh ini jungle ya ini jungle ah mangrove oh iya mangrove mangrove ini bambunya kayak gini cherrynya crimson dan juga warp oke jadi kurang lebih kayak gitu ya ini agak bagus juga sih buat kalian yang suka dengan tekstur minimalis dan ini untuk mengurangi lag juga sih sebenernya nah nextnya adalah ini untuk apa namanya kayak bikin apa pola-pola dari pattern armor trim gitu ini udah masuk juga semuanya cuman miss ini kayak gambar stone di bagian bawahnya harus kan ada kayak gini ya ini malah gak ada guys miss mungkin ya atau gimana saya gak tau netherite upgrade-nya kayak gini oke bentuknya minimalis banget ya dan ini untuk semua jenis armor trimnya ini udah masuk ya mulai dari sentry fax ya brebet lah sampai ke semuanya ini udah masuk juga nah jadi ini buat kalian yang pengen tau polanya kayak gimana ya jadi kurang lebih kayak gini polanya oke kita ulangin lagi ya nah jadi kayak gini sip nah buat kalian yang gak suka terlalu detail boleh pake yang ini dan ini untuk iron sheriff relic dia udah masuk juga dan juga untuk calibrated skull dia udah ada juga dan item framenya kayak gini dan juga itemnya kayak gitu oke nextnya ada piglin head jadi untuk piglin head seperti ini animasinya juga udah masuk oke ya kurang lebih kayak gini dan ya udah nah jadi kurang lebih gini aja ya pembahasan kita tentang bad bone texture pack untuk minecraft 1.20 trails and tales update dan ya jadi buat temen-temen yang suka dengan video saya kali ini saya minta kebaikan kalian buat like di video ini share dan jangan lupa subscribe di channel saya oke saya pamidul guys bye 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 Terima kasih telah menonton!